Intro Kalau bukan karena Dewi dan suaminya Mungkin sekarang Oma sudah menjadi pengguna rumah sakit jiwa Atau mungkin Oma sudah bersatu dengan Tana Karena perbuatan doran daging Oma sendiri Tapi semua itu Ternyata belum cukup buat raja Dia juga menganjurkan cinta Mario Dan menyarat kamu Kenal kehidupan mereka yang kelabung Halo Selamat siang Bisa bicara dengan Vina? Iya saya sendiri Mbak, Pak Yuda titik pesan Kalau sempat Mbak ke kantor sekarang Untuk milih fotocover Sekarang Pak Yudanya ada Mbak? Sedang dalam perjalanan kembali ke kantor Mbak Oh yaudah Makasih ya Halo Ma Eh Vina Mama kapan sih ke Jakarta lagi? Mama sih pengennya buru-buru ke Jakarta Untuk menuntaskan semua urusan pernikahan kamu sama Mario Tapi urusan papa kamu belum beres Kenapa? Kamu udah gak sabar ya pengen jadi pengantin ya? Bukan gitu Ma Saya cuma kangen aja kok Ma bentar ya Ada telfon masuk Biar itu dulu ya Oke Halo 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 Vin Ini Yuda Kamu jadi datang kesini? Nanti saya kabarin lagi deh Yud Sekarang saya lagi online Oke deh kalau gitu Saya tunggu ya Iya oke Telfon dari Yuda Ma Dia minta saya dateng ke kantornya Untuk milih foto buat cover Vina Dulu Mama tidak melarang kamu Untuk bertemu dengan Yuda Karena kamu belum mempunyai ikatan apa-apa sama Mario Tapi kan sekarang udah lain Kamu udah bertunangan sama Mario Dan kamu juga akan menikah Tapi kalau memang kamu tetap Dengan komitmen kamu Untuk menjadi model yang profesional Silahkan aja Kamu teruskan Cuma Mama minta Kamu minta Mario untuk nganter kamu ke sana ya Lihat nanti deh Ma Iya Ma ya Yaudah Udah Mama Udah sayang Hello Ma, masih ingat sama Pak Nenggolan? Iya. Kenapa dia meninggal? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Pak Nenggolan undang saya makan malam. Sekalian membicarakan mengenai ini, Ma, inventasi di Vietnam. Ami ikut. Pak Nenggolan maunya begitu. Kan Bu Ami juga malam sami yang besar di busan ini, Ma. Halo? Ma? Halo? Kenapa Raja? Tolong sampaikan ke Pak Nenggolan meetingnya lain kali aja. Saya mau pulang lebih awal. Ustirahat. Sepertinya kondisi badan saya enggak fit. Begitu mendadak? Hah? Iya. Ya? Fina sudah datang, Pak. Suruh dia masuk. Silahkan masuk, Pak Fina. Hai, Finn. Apa kabar? Baik. Sorry, saya enggak datang ke pesta petunangan kamu. Saya enggak sanggup membohongi diri saya sendiri dengan mengucapkan selamat. Karena kata hati saya bertentangan dengan ucapan itu. Enggak apa-apa, kok. Silahkan. Sebentar ya. Suruh Wandi bawakan foto Fina ke sini ya. Iya. Saya kira kamu udah enggak mau datang lagi ke sini. Tadinya saya juga agak ragu mau datang ke sini. Tapi sekarang saya sudah membuat komitmen untuk menjadi foto model profesional. Dan kita kan udah sama-sama dewasa. Bisa membedakan mana urusan pekerjaan dan mana urusan pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kamu kecewa. Karena tidak jadi makan malam sama Amin. Saya hanya merasa seperti layangan. Yang diberi benang yang pendek. Tapi diharuskan terbang yang tinggi. Layangan itu akan saya beri benang yang panjang kalau anginya tidak terlalu kencang. Karena saya tidak mau. Layangan itu putus dan terbawa oleh angin. Saya akan menunggu kecintaan. Saya akan menunggu kecintaan. Kita mau pergi kemana lagi sih Nanti juga kamu akan tau kok Yuk Ya, sekarang kita udah disini Lo mau ngomong apa? Saya mau bilang sesuatu sama kamu Dan ini sangat penting bagi kehidupan kamu Bilangnya kenapa gak dirumah aja kan bisa Loh, kenapa gak boleh disini? Oke, oke Yaudah Yang ada ntar gue malah tambah pusing Yaudah lo mau ngomong apaan? Yuk Mamanya putri memang anak umut Tapi cerita lain tentang wanita itu Adalah fitnah dan kebohongan besar Wah Gak beres lo Saya sehat, Rio Dan otak saya juga sangat waras Dan Omawida juga mengatakan ini kepada saya Dalam keadaan waras Dan di bawah sumpah Oma bersumpah kepada Tuhan dalam hatinya Bahwa kalau Oma bohong Tuhan akan selamanya menjauhkan berkahnya dari putri Tuhan ini memang pahit, Rio Begitu anggunnya hati Tante Dewi Demi untuk menjaga hubungan kamu dan mamah kamu Dia rela Menelan semua fitnah dengan ikhlas Sampai tega Sampai tega dia mengorbankan perasaan anaknya sendiri Dan dengan pahit juga Putri harus bisa menerima kenyataan itu Untuk kebahagiaan keluarga kamu Saya cukup sering bertemu dengan orang-orang yang beriman Tapi baru kali ini Saya bertemu dengan orang yang berhatimu Kalau saja mamah kamu dan Tante Ami Dia menghancurkan perasaan putri Dengan melecehkan nama Tante Dewi Di pesta ketunangan kita waktu itu Mungkin sekarang ini putri masih tetap menyimpan lukanya Demi ketenangan batin kamu, Mario Betapa kejam rasanya saya Kalau saja saya tahu Waktu itu kita tuh berpesta di atas penderitaan orang-orang Yang membiarkan dirinya menjadi tumbal Bagi kebahagiaan kita Terus Apa yang harus gue lakukan Kembalilah ke Putri Rio Saya sempat merasa Dengan pertunangan kita Saya bisa mendapatkan diri kamu Tapi ternyata Saya cuma bisa mendapatkan tubuh kamu Hati dan cinta kamu adalah hak putri Dia anak yang baik Dan dia juga dibesarkan Di lingkungan yang membuat saya iri Kalau saja dia mau menjadikan saya saudaranya Dianggap sebagai saudara pungut pun Saya akan merasa sangat bahagia Vin Gue makasih banget nih Atas semua kebaikan lu Dan pengorbanan lu Pengorbanan saya masih terlalu kecil Rio Dibandingkan dengan dia Saya yang minta dia untuk disini Terima kasih telah menonton Saya minta maaf Karena saya Sudah melakukan kebodohan besar Hanya Oma dan Mama saya yang berhak memberikan kamu maaf Tapi saya akan mulai Perminta maaf saya dari kamu Kalau Allah bisa mengampuni orang-orang yang bertobat Kenapa kita gak bisa put? Terima kasih ya Vin Atas pengorbanan kamu Saya gak mengorbankan apapun Saya cuma mengembalikan Apa yang menjadi hak kamu Kamu tahu Apa risikonya Kalau kamu tetap nekat mencintai saya? Saya tahu Saya harus berhadapan Sama orang tua saya Tapi saya gak akan mundur Karena saya gak akan menyanyiakan Pengorbanan Vina buat kita Terima kasih telah menonton Waktu lo nyuruh Waktu lo nyuruh gue untuk datang kesini Gue Gue sama sekali gak nyangka Kalau bakal sampai sejauh ini Lo sampai memutuskan pertualan lo dengan Mario Padahal Tadinya dalam hati gue sangat membenci lo Kalau saya berada dalam posisi yang sama dengan kamu Apa kamu kira saya gak akan bersikap sama? Kamu pikir Saya gak pernah bertekad Untuk mempertahankan apa yang saya kira menjadi milik saya? Begitu saya sadar Bahwa Mario bukan milik saya lagi Untuk apa lagi? Untuk apa lagi saya pertahankan dia? Kamu mau Kalau kamu cuma bisa mendapatkan tubuh dari orang yang kamu cintai Sementara Hatinya dimiliki oleh wanita lain Fim Apapun alasan lo Mengembalikan Mario ke gue Gue tetap kagum sama lo Saya tadi bilang Buat ke Mario Justru saya yang sangat kagum sama kamu Dan saya akan merasa sangat bahagia Kalau kamu mau mengangkat saya Dan menganggap saya sebagai saudara kamu Bahkan Sebagai saudara pungut sekalipun Gue bahagia Mario itu udah kembali Tapi gue akan lebih bahagia lagi Kalau kita bersaudara Fim Makasih Put Hidup ini emang ironis Apa ironisnya? Ironisnya Kalau aja orang tua saya Melihat kejadian disini Dan mendengarkan Terus harusnya mereka malu Tapi sekarang Justru saya yang harus beneran Terasa malu Saya malu terhadap kamu Terus Saya juga malu terhadap orang tua kamu Iya bener Ini muka saya ini mau ditaruh di mana Sebagai anak Yang berbakti semua orang tuanya Kamu gak terus salah kok Wajar kan Kalau seorang anak Percaya dengan apa yang dikatakan orang tuanya Ya Kalau percayanya terlalu membabi buta juga sih Itu gak wajar Yang udah terjadi Biarlah berlalu Rio Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Fina barusan Rio Oma juga pernah mengatakan sama saya Kalau ada pepatah Cina yang mengatakan Lebih baik kita menyalakan lilin Daripada kita terus menerus mengutuki kegelapan Itu pepatah yang sangat bijaksana Dan kita sekarang berada di awal babak baru Rio Masih banyak sekali yang harus kita lakukan Saya harap Saudara-saudara semuanya disini Sependapat dengan sikap saya yang lugas ini Ini saya lakukan Karena tantangan kita ke depan semakin berat Masa bulan baru sudah lewat Sekarang adalah masa kerja keras Semua laporan ini saya kembalikan untuk direvisi Saya minta laporan yang berimbang Antara kelemahan kepemimpinan Dan kekurangan para bawahan Ada satu hal penting Untuk saudara-saudara ingat Bahwa kantor ini Tidak memerlukan kambing hitam Tidak memerlukan orang yang memiliki kemampuan untuk menjilat Dan bermentalkan ABS Tapi kantor ini perlu orang-orang yang kompak Yang bisa bekerja keras Dan berdaya guna tinggi Selamat bekerja Orang muda sering sekali terlalu cepat Merasa puas dan merasa mapan Begitu mereka menjadi atasan Langsung mereka merasa bahwa mereka serba tahu Iya Tapi apa sikap kamu tidak terlalu keras Saya hanya bersikap tegas Bukan keras Kemarahan yang meledak-ledak menurut saya Hanya akan membuat mereka kebal terhadap teguran saya Dan mereka akan menjadi orang yang yes man Atau lebih parah lagi mereka akan menjadi orang yang apatis Saya harus menyadarkan mereka Bahwa mereka belum apa-apa Setelah mereka sadar akan kekurangan mereka Baru saya tanapkan rasa percaya diri yang positif Dalam diri mereka Dan setelah itu Baru dikembangkan sesuai dengan personal strength masing-masing dari mereka Yang nantinya bisa mereka transfer kepada bawahan mereka Ya anggap aja ini sebagai learning by doing Iya tapi kamu jangan lupa juga Bahwa kamu juga harus melakukannya dengan rasa kasih sayang Tentu Kasih sayang yang dibarengi disiplin adalah cara yang terbaik Begitu mereka mendapatkan kasih sayang yang kita berikan Kasih itu akan bertransformasi menjadi kekuatan yang tidak dapat diduga Udah deh minum dulu tehnya nanti dingin Apa kamu tetap nekat? Mau ngomong sama orang tua saya hari ini? Ya iyalah Lagian juga saya Nggak bisa terlalu lama Nanggung beban Rasa bersalah saya yang Sangat besar Iya kan? Lebih cepat lebih baik Oke? Oke Yuk Ya udahlah pak Sekarang istirahat dulu Lupakan aja persoalan di kantor Ya Yuk Assalamualaikum ma Pak Waalaikumsalam Iya Iya Phil Apa kabar? Baik om Iya Om Eh Pak Mario ingin bicara Oke Om Tante Saya nggak mengira Orang tua saya Begitu tega berbuat kejam Memfitnah keluarganya sendiri Kamu ngomong apa sama Mario? Bukan putri yang ngomong Tante Tapi saya Aku juga tadi sebenernya Ingin ngomong juga sama Mario Tapi bukan sama Mario aja Melainkan juga sama kedua orang tuanya Tapi Vina udah keburu kesini Saya merasa bertanggung jawab Tante Karena kehadiran saya Semakin memperburuk Hubungan putri dan Mario Saya merasa sama seperti Mario Tante Kami berdua merasa malu Karena pernah berpihak Ke posisi yang salah Terpaksa saya mengatakan semuanya kepada Mario Karena Mario kan sebenernya milik putri Apa yang dilakukan Sama orang tua saya Bener-bener membuat saya merasa rendah banget Sampai-sampai Saya nggak punya keberanian Untuk minta maaf sama diri saya sendiri Mario Kamu nggak perlu punya pikiran seperti itu Om Nggak bisa ngerasain apa yang saya rasakan Om Bener saya Bener-bener shock Bener-bener kaget Saya nggak nyangka Papa bisa berbuat Setega itu Sejahat itu Sama keluarga yang Menyayangi dia dari kecil Terus Saya juga Saya juga nggak habis pikir Kata mama ya Surga ada di Telapak kaki ibu Yang justru itu mendorong Papa untuk berbuat durhaka Sama Oma Tante Saya mohon Maafin orang tua saya Tante Mario Kamu nggak perlu berlutut begini Di depan Tante Kami sekeluarga Kecuali putri barangkali Kami selalu memaafkan orang tua kamu Tanpa diminta Orang tua kamu Sebetulnya tidak jahat Mari Mereka Hanya punya batin yang sakit Dan kami Selalu mendoakan Agar Tuhan Menyembuhkan batin mereka Ya mungkin prosesnya panjang Lama Tapi kami yakin Satu saat mereka pasti akan sembuh Tuhan Punya banyak cara untuk memberikan kesembuhan Ya Selama ini Orang tua saya Sudah jauh terseret dalam kesesatan Oma Dan saya Pernah Pernah ikut terseret dalam kesesatan mereka Tadi saya sudah bilang ke Tante Saya yang cerita semuanya ke Mario Oma Oma Maafin orang tua saya Oma Yang telah Mengkhianati dan memfitnah Oma Ya Oma ya Oma janji ya Pintu maaf dalam keluarga ini selalu terbuka lebar Oma bersyukur Akhirnya Allah mendengarkan sebagian doa-doa Oma Allah telah menyatukan kembali Oma Dengan cucu Oma Mama dan papa saya Mereka pasti gak tau Gimana rasanya Pedihnya hati orang tua yang terpisah dari anaknya Sebelum mereka mengalaminya sendiri Oma Jangan Jangan kamu lakukan dosa besar itu Kalau Oma ingin membuat orang tua kamu merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan anak Oma tidak akan pernah memaksa putri Untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kamu Oma justru meminta putri untuk mengorbankan perasaannya Supaya kamu tidak menolakai orang tua kamu sendiri Berarti kan Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!